Shalom saudara-saudaraku yang berkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Sederhana, mudah disediakan, menyehatkan. Sekarang saya harus memberikan kepada saudara-saudaraku petunjuk yang telah diberikan Tuhan pada saya mengenai masalah makanan sehat. Masalah makanan sehat dianggap oleh banyak orang seperti gagasan manusia, padahal itu berasal dari Allah sebagai satu berkat bagi umatnya. Pekerjaan membuat makanan sehat adalah pustaka milik Allah. Janganlah membuat keuntungan pribadi daripadanya dengan bermain spekulasi ekonomi. Terang yang telah dipancarkan Allah dan akan dipancarkan lagi mengenai makanan diperuntukkan bagi umatnya pada zaman ini seperti mana bagi Israel, mana jatuh dari surga. Bangsa itu disuruh mengumpulkannya dan menyediakannya sebagai makanan. Jadi, Tuhan akan memancarkan terang bagi umatnya di pelbagai negeri di dunia ini dan makanan sehat yang cocok untuk setiap daerah akan disediakan. Para anggota setiap gereja membangun kecakapan dan daya kreasi yang akan diberikan Tuhan pada mereka. Allah mempunyai keterampilan dan pengertian bagi mereka yang mau menggunakan kesanggupan dalam usaha mempelajari bagaimana caranya menggodok hasil bumi untuk membuat makanan sehat, sederhana, dan mudah disediakan. Makanan ini akan menggantikan makanan daging. Jadi, tidak ada lagi maaf bagi orang yang masih makan daging. Mereka yang diberikan pengetahuan cara penyediaan makanan seperti itu harus menggunakan pengetahuannya tanpa mementingkan diri. Mereka harus menolong saudara-saudara yang miskin. Mereka menjadi produsen dan konsumen. Allah bermaksud agar makanan sehat ini diproduksi di banyak tempat. Mereka yang menerima kebenaran akan mempelajari bagaimana caranya menyediakan makanan sederhana. Bukanlah maksud Allah supaya orang miskin menderita karena kekurangan bahan makanan. Allah memanggil umatnya di berbagai tempat supaya mereka meminta akal budi daripadanya lalu menggunakan akal budi itu dengan cara yang benar. Kita tidak hidup dengan putus asa tanpa pengharapan. Kita berusaha sedapat-dapatnya untuk meringankan beban orang lain. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.